Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, mari kita dengarkan kajiah Islam oleh Al-Ustadz Abu Humayroh tentang 10 fitnah di akhir zaman ini Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini Kembali kita bisa duduk untuk bertolakul ilmi Salawat dan juga salam, tak lupa kita haturkan kepada Rasul kita Nabi Besar Muhammad SAW Maasyirul Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Kita akan membahas biasa sirah para Nabi Tapi ada hal yang menarik untuk kita bahas tentang 10 fitnah yang akan melanda di akhir zaman Maasyirul Muslimin yang dimuliakan Allah SWT Hudhaifah Ibn Ulyaman Satu ketika bermajlis dengan Amiral Mu'minin Umar Ibn Khattab Sahabat-sahabat yang lain Kemudian Umar RA mengatakan Siapa diantara kalian yang mendengar dari Nabi SAW saat Rasul menyebutkan tentang fitnah-fitnah yang akan muncul Faqala kaumun Umar mengatakan Seperti gelombang lautan Yang akan menghempaskan kalian Maka Hudhaifah berkata Maka sahabat yang lain pun terdiam Faqultu Ana kata Hudhaifah Aku tahu Qala maka Umar mengatakan Anta lillah wa abu Wa'i Hudhaifah demi Allah Ceritakan fitnah itu Maka Hudhaifah Ibn Ulyaman mengatakan Samidu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tu'radul fitan Alal kulubikal hasiri Udan Udan Fa'ayu kalbin ushribaha Nukitat fihi nuktatus sawda Wa'ayu kalbin ankaraha Nukitat fihi nuktatun bayidah Hatta tasira ala kalbaini Ala al-abiad Misli as-safa Falatadurhu fitnatun madamatis samawati wal-a' Wal-a'kharu aswad Murbadan Kalkuzin muzakhiyah La ya'rifu ma'rufan Wa la yungkiru mungkaran Illa ma'usriba min hawahu Apa kata Hudhaifah? Kata Hudhaifah Ibn Ulyaman Radiyallahu Ania mengatakan Fitnah akan dihamparkan Ke hati-hati setiap manusia Seperti tikar Dihamparkan sehalai demi sehalai Maka hati mana saja yang akan Menyerapnya Maka akan berbekas Satu titik hitam padanya Dan hati mana saja yang mengingkarinya Maka akan berbekas titik putih di hatinya Sehingga keadaan hati manusia menjadi dua bagian Ada hati yang putih bersih Seperti batu licin yang tidak terpengaruh oleh fitnah selama langit dan bumi tegak Tapi juga ada hati Yang hitam kelam berdebu seperti cangkir yang terbalik Akibatnya dia tidak mengenal yang ma'ruf Tidak pula Mencegah yang mungkar Dia hanya menyerap apapun yang bersumbar dari hawa nafsunya Hadis ini dikeluarkan dan imam Muslim dan yang baik Perhatikan hadis ini ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi s.a.w. menceritakan lewat lisan hudhaifah Ibnul Yaman yang mendengar langsung dari Nabi Bahwa nanti fitnah itu Akan dihamparkan di tengah-tengah manusia Seperti tikar yang dihamparkan berhelai-helai Kemudian kata Hudhaifah Ibnul Yaman Beliau mengatakan Fa'ayu qalbin usyribaha Siapapun yang kemudian punya hati dan menyerap fitnah itu Maka hatinya akan diletakkan titik hitam Siapapun yang mengingkari fitnah itu Maka Allah akan letakkan titik putih di hatinya Di sini Nabi s.a.w. mengisyaratkan bahwa Di akhir zaman Akan banyak fitnah yang muncul Dan fitnah itu mengotori hati setiap manusia Kejuali orang-orang yang Allah rahmati Kenapa di sini Nabi s.a.w. bicara soal hati Kerana masuknya fitnah itu dari hati Masuknya fitnah itu dari hati Makanya Rasul bercerita tentang hati Kerana kemuliaan manusia juga ada pada hati Sebagaimana kehinaan manusia juga ada pada hatinya Lihat ketika Allah s.w.t bersumpah dengan Allah s.w.t bersumpah dengan apa? Dengan dua buah yang pertama tin dan zaitun Yang kedua bersumpah dengan dua tempat Maksudnya bukit tur di mana Musa mendapatkan Taurat Wahadhal baladil amin dan juga dengan Mekah Apa kaitannya? Dua tempat dengan dua buah itu Bukit tur adalah bukit yang sangat suci Makanya Allah katakan Mukaddasi tua Bukit yang disucikan Dan Mekah juga negeri yang disucikan oleh Allah s.w.t Lalu apa kaitannya dengan tin dan zaitun? Tin dan zaitun itu maksudnya Maksudnya diarahkan ke Palestine Karena di Palestine inilah banyak tumbuh tin dan zaitun Maksudnya Masjidil Aqsa Jadi Allah bersumpah dengan tempat-tempat suci Aqsa tempat suci Bukit tur tempat suci Mekah juga tempat suci Kemudian setelahnya Allah s.w.t bicara soal kondisi dua manusia Manusia yang pertama Sebaik-baik ciptaan Dan manusia yang kedua Manusia yang direndahkan serendah-rendahnya Bahkan boleh juga lebih rendah dibandingkan binatang Dari sini menunjukkan bahwa Kebersihan hati itu Bisa mengangkat terajat manusia Dan kekotoran hati itu bisa merendahkan Makanya Allah mengatakan Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hati Dan sungguh rugi dan Tidak beruntung orang-orang yang mengotorinya Ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah s.w.t Dari sini kita bertolak bahwa Nanti di akhir zaman Hati kita akan diuji dengan berbagai macam fitnah Kalau hati kita mudah mendapatkan fitnah Maka Allah letakkan titik hitam dalam hati kita Ketika semakin banyak titik hitam itu Maka hati akan susah dapat hidayah Makanya Rasul mengibaratkan Kalkuzi muzahiyah Seperti cangkir yang terbalik Anda tahu cangkir? Nah inilah cangkir Ini cangkir Kalau dibalik Maka tidak akan ada lubang di belakang Walaupun kita isi air cangkir yang terbalik itu Air tidak akan pernah masuk ke dalam cangkir itu Begitulah hati yang hitam Dimasuki hidayah Dia tidak akan masuk Dia tidak mengenal yang ma'ruf Mereka justru malah kenal dengan yang mungkar Setiap yang disuruh oleh hawa nafsunya Dia terima Dari sini ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah s.w.t Manusia akan diuji dengan berbagai macam fitnah Maka malam ini Kita akan bicara tentang 10 fitnah akhir zaman Ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah s.w.t Sebelumnya Kita akan membahas satu hadis dari Abi Hurairah r.a Nabi s.a.w.t Bersabda Dari Abu Hurairah r.a Rasul bersabda Bersegeralah kalian memperbanyak amal salih Sebelum datang fitnah Seperti penggalan gelap di malam hari Dimana ada seseorang nanti di akhir zaman Paginya dia beriman Sorenya sudah kafir Sorenya beriman Paginya pula dia kafir Karena menjual agamanya Dengan kehinaan dunianya Para ulama menyebutkan tiga faedah dari hadis ini Pertama Hadis ini memberikan motivasi kepada kita Agar bersegera untuk banyak-banyak beramal salih Sebelum datang waktu Dimana kita tidak mampu beramal lagi Disini ada faedah Agar kita segera beramal salih Sebelum datang waktu kita tidak bisa melakukannya Makanya Nabi s.a.w.t Dan hadis yang lain mengatakan apa Badiru bil a'mali sab'an Bersegeralah kalian Sebelum datang tujuh perkara Kata Nabi s.a.w.t Beramalah kalian Bersegera beramal sebelum datang tujuh perkara Yang pertama Kefakiran yang melupakan Kefakiran yang menjadikan lupa kepada Allah Karena sibuk mencari dunia Lupa pula dengan ibadah Atau kalau dia selamat dari kefakiran Belum tentu selamat dari Kekayaan yang melampaui batas Karena kekayaan itu bisa melupakan orang Oke lah dia selamat Dia kaya Dia pun taat kepada Allah Belum tentu selamat dari yang ketiga Maradan Mufsida Sakit yang membuat dia terduduk Tidak bisa beramal Kaya Tapi tidak bisa solat ke masjid Sakit Kaya Tapi tidak bisa dia Bersilaturahim Karena tidak bisa bergerak Oke dia selamat dari sakit Belum tentu selamat dari yang keempat Haraman Mufanida Pikun Pikun yang melupakan segalanya Oke dia selamat dari pikun Tapi dia tidak selamat dari yang kelimanya Mautan Mujahizah Mati mendadak Ketabrak Jatuh Mati mendadak Atau mungkin dia selamat dari kematian mendadak Bisa jadi yang keenam Atau dia mendapatkan dajjah Dan dajjarlah seburuk-buruk fitnah yang tersembunyi Yang ditunggu oleh setiap manusia Oke dia selamat dari dajjah Dia tidak selamat dari kiamat Ini tujuh perkara Kata Rasul Bersegara beramal soleh sebelum datang tujuh perkara ini Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini Hadis ini memberikan satu isyarat Bahwa di akhir zaman nanti akan banyak Terjadi berbagai macam fitnah Dimana datangnya fitnah ini beruntun Belum selesai yang ini datang yang itu Belum selesai yang itu datang yang lainnya pula Makanya Nabi SAW juga mengatakan Bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datang enam perkara Imaratus sufaha Munculnya para pemimpin-pemimpin jahil yang merusak agama dan dunia Kasratus syurat Banyaknya keamanan-keamanan negara Karena banyak kerusuhan di mana-mana Wabai'ul hukmi Jual beli hukum di pengadilan Membayar pengacara Membayar saksi Menyogok hakim Istighfafan dibiddimah Murahnya sebuah darah Pembunuhan mudah sekali Seolah-olah yang membunuh Tidak tahu kenapa dia bisa membunuh Yang dibunuh makin bingung Kenapa bisa dibunuh Banyaknya orang memutus silatul rahim Atau Al-Quran hanya disamakan dengan nyanyian Orang mengundang orang itu untuk membaca Quran Hanya untuk dinimati lagunya Bukan untuk ditadaburi Yukaddimuna ahadahum liyughaniyahum Wa inkana aqalluhum fikhan Hanya diuntung Diundang untuk Mengaji dinikmati lagunya Walaupun dia tidak paham soal fikirnya Dan fitnah ini Banyak ini hanya sekelumit Bahwa Rasul akan menjelaskan di akhir zaman Akan muncul-muncul yang seperti ini Ini belum selesai tumbuh yang itu Itu yang selesai datang pula yang lainnya Dan begitu selesnya Dan yang ketiga Zaman kita ini Adalah zaman fitnah Dan ujian serta Manusia disibukkan dengan urusan Dunia itu luar biasa Dan ingat Kata Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala mengatakan Sumber fitnah itu dua Syahwat Dan syubhat Dan itu berasal dari Empat perkara Iblis Dunia Pemikiran sesat Dan hawa nafsu Inilah yang kita akan bahas Sepuluh fitnah ini Bersumber dari empat perkara Yang dikerucutkan lagi bersumber Dari dua perkara Syubhat dan syahwat Ma'asyuran muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Fitnah tulman Fitnah harta Mengumpulkan harta ikhwan Tidak tercelah Tidak Al-Quran dan sunnah Tidak mencelah Orang mengumpulkan harta Kerana manusia itu Memang Difitrahkan Cinta dengan harta Allah mengatakan Manusia itu Cinta kepada harta luar biasa Artinya setiap manusia Difitrahkan cinta harta Tidak ada manusia Yang tidak cinta harta Dustah Kalau ada orang Tidak cinta harta itu Semua orang Cinta harta Tetapi ma'asyuran muslimin Walaupun mengumpulkan harta Tidak tercelah Secara mutlak Akan tetapi Perlu diingat bahwa Di dunia ini Bukan tempat kita tinggal Artinya Kalau ada orang Dari muda Sampai tua Sampai tua Hartanya banyak Sampai mampu Kembali Apa saja Yang ia Kehandaki Tetap saja Dunia itu Pendek bagi dia Ada masanya Dia meninggalkan Harta itu Makanya Abdullah ibn Abbas Radiyallahu anhumah Mengatakan Lau anna Libni adam Wadiyan Min zahabin Ahabu An yakunalah Wadiyan Walam Walanyam La'ufahu Illa Turab Woyatubullahu Sampai rupanya Makin Gila lagi Keinginannya Begitulah Harta Ikhwatu Muliakan Allah Menjadi fitnah Fitnah Bagi pemilik Ma'asyur Al-Muslimin Yang dimuliakan Allah Azzawajal Dari segimana Fitnahnya Harta itu Begini Kenapa Harta Menjadi fitnah Kalau Kalau orang Terus Mencari Harta Keinginannya Tercapai Rumah Sudah Kebeli Kendaraan Sudah Kebeli Dia pun Mampu Membuat Usaha Hartanya Banyak Terkadang Manusia Takut Kalau Seandainya Kekayaannya Hilang Ketika Ada Kehawatiran Hilang Hartanya Ilah Kemudian Dia berubah Menjadi Jahat Makanya Allah Subhanahu Mengatakan Tawbah 75 76 Ada Di antara Manusia Yang Berjanji Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Allah Memberikan Kepada Aku Harta Yang Banyak Aku Akan Sedekah Aku Akan Menjadi Orang Baik Eh Ketika Allah Berikan Betul Betul Harta Apa Yang Terjadi Dia Menjadi Orang Yang Paling Pahir Kemudian Dia Pun Berpaling Dan Tidak Mau Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disitulah Letak Fitnah Orang Kalau Sudah Kemudian Punya Harta Takut Pula Dia Kehilangan Harta Karena Dia Takut Kelengan Harta Bukan Dia Yang Kuasai Harta Harta Pula Menguasai Dia Disitulah Bahayanya Makanya Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menguji Kita Dengan Zakat Dan Sadaqah Perhatikan Terkadang Kita Harus Memberi Zakat Dan Sadaqah Kita Ini Kepada Orang Yang Tidak Ada Kait Mengait Dengan Usaha Kita Orang Yang Kita Kasih Terkadang Dia Tidak Membantu Usaha Kita Bahkan Mungkin Tidak Kenal Kita Dengan Dia Tapi Kita Dituntut Memberinya Padahal Dia Tidak Punya Andil Dengan Kekayaan Kita Itu Ujian Harta Namanya Bisa Kita Memberi Kepada Orang Yang Tidak Kenal Dengan Kita Lain Kalau Seandainya Kita Memberi Pekerja Dalam Usaha Kita Wajar Karena Dia Andil Dalam Usaha Kita Ini Orang Tidak Pernah Keria Sama Kita Tidak Pernah Membeli Modal Sama Kita Kenal Pun Tidak Tau Menjulurkan Tangannya Minta Sedekah Dari Kita Disini Diuji Oleh Allah Mau Memberi Atau Tidak Disilah Fitnah Harta Itu Muncul Makanya Korun Adalah Orang Yang Paling Dekat Dengan Nabi Musa Ahli Dan Pakar Taurat Ketika Membaca Taurat Paling Indah Suaranya Orang Suka Dengan Korun Itu Lagi Miskin Miskin Setelah Dibentangkan Kekayaan Kepada Korun Mulailah Dia Jahat Sekali Kali Jangan Begitu Terkadang Ketika Allah Bentangkan Kehidupan Dunia Melampaui Batas Pula Anda Ketika Nabi Musa Disyariatkan Zakat Kemudian Menyuruh Orang Untuk Mengambil Zakat Dari Korun Apa Kata Korun Enak Seja Kau Datang Ngambil Zakat Dariku Sementara Kekayaanku Ini Hasil Jerih Payaku Lallah Letih Aku Mencarinya Korun Menjadi Bakhil Masyuran Muslimin Yang dimuliakan Allah Azza Wajjar Inilah Fitnah Harta Yang Sangat Bahaya Makanya Rasul Mengatakan Likulli Umatin Fitnah Wafitnatu Umat Ilmah Setiap Umat Itu Ada Fitnah Dan Fitnah Umat Ku Alah Harta Kata Nabi Sallallahu Alih Sallam Ma'asyuran Muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalagi Kalau Kita Lihat Di Zaman Sekarang Zaman Globalisasi Zaman Dimana Orang Mampu Mengakses Yang Jauh Menjadi Dekat Tontonan Setiap Hari Kita Bisa Lihat Di Televisi Youtube Dan Semua Media Media Masa Lihat Yang Dipertontonkan Di Hadapan Kita Terkadang Sinetron Sinetron Film Film Semua Bicara Kemegahan Konten Konten Youtube Hanya Bicara Soal Rumah Megah Kendaraan Megah Tanah Luas Macam Macam Sementara 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 Nonton Orang Miskin Orang Susah Kebayang Dia Kepengen Seperti Itu Tengok Tetangga Rumahnya Makin Besar Kebayang Kapan Saya Seperti Dia Akhirnya Ketika Itu Bayangannya Lupa Dengan Yang Di Atas Karena Dia Ingin Mengejar Hayalannya Disitu Fitnahnya Masyuran Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wattara Padahal Kalau Kita Melihat Hakikat Harta Kata Ulama Harta Itu Sebenarnya Hanya Dikumpul Kumpul Habis Itu Ditinggal Coba Lihat Orang Orang Yang Kaya Milyadar Itu Triliunan Uangnya Itu Kekayaannya Masih Numpuk Di Atas Bumi Dia Pula Sudah Pulang Ke Bawah Bumi Siapa Yang Menikmati Itu Dia Lelah Mencari Harta Lelah Berkeringat Dari Muda Sampai Tua Jadi Orang Kaya Habis Itu Terkena Penyakit Mati Dia Belum Sempat Menikmati Kekayaannya Siapa Yang Menikmati Ahli Warisnya Terkadang Ahli Warisnya Tidak Bersyukur Dengan Kekain Ditinggalkan Orang Tidak Adapun Dia Bersedekah Untuk Orang Tua Yang Sudah Mewariskan Hartanya Itulah Fitnah Harta Di Sini Tajmi Watafrid Ini Yang Pertama Yang Kedua Fitnatul Jah Fitnah Kedudukan Fitnah Kekuasaan Fitnah Kepemimpinan Fitnah Kekuasaan Togok Melampaui Batas Karena Memang Tabiat Fitnatul Jah Ini Fitnah Kekuasaan Ini Identik Dengan Fitnah Keserakahan Orang Kalau sudah Berkuasa Dia Tidak Mau Jatuh Lagi Karena Sudah Enak Duduk Di Kursi Tak Mungkin Dia Pula Duduk Dilantai Sehingga Dengan Daya Upaya Dia Dia Akan Mempertahankan Lalu Fitnah Nya Dimana Fitnah Nya Disini Ketika Dia Berfikir Akan Jatuh Dia Sudah Terbayang Sudah Tidak Ada Lagi Acara Acara Resmi Kerajaan Pemerintah Tidak Ada Lagi Sambutan Sambutan Tidak Ada Lagi Sanjungan Sanjungan Tidak Lagi Pujian Pujian Tidak Ada Lagi Semuanya Halaka Anni Sultaniyah Hilang Kekuasaannya Umar Umar Abdul Aziz Rahimah Allah Tidak Ketika Dia Sedang Sakit Parah Dia Minta Dipapah Kekuburan Kemudian Dia Pandang Kuburan Kemudian Dia Menangis Kemudian Dia Berteriak Dan Mengatakan Kalau Seandainya Aku Mati Kata Umar Abdul Aziz Tidak Ada Mangfaat Harta Yang Menumpuk Di Depan Saya Tidak Pun Kekuasaan Akan Hilang Begitu Saja Belum Mati Orang Yang Jatuh Dari Kekuasaan Sudah Stres Terulah Karena Sudah Tidak Ada Lagi Yang Menghargai Dia Apalagi Tabiat Orang Yang Berkuasa Itu Kalau Sudah Naik Rezim Yang Lain Dia Akan Menjatuhkan Rezim Sebelumnya Dan Begitu Seterusnya Itu Dari Zaman Ke Zaman Seperti Itu Sehingga Fitnahnya Disini Akhirnya Kemudian Menghalalkan Segala Cara Yang Penting Naik Kesana Mau Sikut Kiri Sikut Kanan Memendolimi Orang Mengambil Hak Orang Tidak Peduli Dia Yang Penting Aman Kedudukannya Ini Fitnah Ini Luar Biasa Makanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Mengatakan Kalau Seandainya Ada Dua Serigala Yang Dua-duanya Lapar Kata Rasul Ini Serigala Belum Makan Satu Minggu Lapar Di Depannya Ada Kambing Tentu Serigala Ini Akan Mencabik Cabik Kambing Itu Sampai Genyang Sampai Robek Sampai Rusah Kata Rasul Kondisi Kambing Yang Rusak Dicabik Dua Serigala Lapar Itu Tidak Sebanding Kerusakannya Dibandingkan Orang Yang Semangat Mengejar Harta Dan Kedudukan Karena Kalau Dua Serigala Ini Hanya Memakan Satu Kambing Sudah Kenyang Selesai Tapi Orang Yang Mengejar Kedudukan Dia Akan Korbankan Banyak Orang Dia Akan Korbankan Dia Harus Berdusta Disitu Terkadang Harus Mendolimi Terkadang Harus Menyakiti Tak Jarang Membunuh Naudzubillah Makanya Disini Kemudian Rasul Mengatakan Rusaknya Kambing Yang Diterkam Serigala Tidak Seberapa Dibandingkan Kerusakan Orang-orang Yang Mengejar Kedudukan Naudzubillah Kemudian Yang Ketiga Fitnatul Zawjati Wa Fitnatul Awlat Fitna Pasangan Hidup Dan Juga Anak-anak Di zaman Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ada Seorang Sahabat Yang Ketika Hidrah Ke Madinah Dari Mekah Dilarang Sama Istri Dan Anak-anak Nggak Boleh Hijrah Masa Kita Tinggalkan Tempat Kelahiran Kita Akhirnya Sahabat Ini Tak Jadi Hijrah Karena Dihalangi Oleh Keluarganya Digandoli Oleh Istri Dan Anak-anak Nggak Usahlah Ikut Hijrah Ke Madinah Itu Kita Sudah Enak Hidup Di Mekah Kalau Kita Ke Madinah Mau Tinggal Dimana Blablabla Macam-macam Mengeluh Keluarganya Tak Jadi Dia Hijrah Sudah Bertahun Tahun Akhirnya Adalah Kesempatan Dia Menyadarkan Istrinya Mau Pula Istri Dan Anaknya Hijrah Sampai Di Kota Madinah Dia Merasa Cemburu Dengan Kawan-kawannya Yang Dari Awal Sudah Hijrah Duluan Mereka Sudah Menjadi Alim Ulama Karena Sudah Bertahun Tahun Belajar Dengan Nabi Sallallahu Aliyah Sebagian Mereka Sudah Sukses Dari Segi Dunia Seperti Abdurrahman Bin Auf Uthman Bin Afan Abu Bakar Dan Yang Lain Dan Mereka Bertahun Tahun Dekat Dengan Nabi Sallallahu Aliyah Menyesalah Dia Kenapa Dia Kemudian Tidak hijrah Bersama Para Sahabat Sebelumnya Coba Kalau Seandainya Dia hijrah Bersama Para Sahabat Di Awal Hijrah Tentu Aku Pun Meraih Seperti Yang Apa Yang Mereka Raih Katanya Marah Sama Anak Dan Istrinya Gara Gara Engkau Mungkin Bahasa Kitanya Coba Kalau Dulu Kalian Tidak Melarang Saya Hijrah Tentu Aku Tidak Seperti Ini Ketika Itu Turun Ayat Surah At-Tagobun Ayat 14 Kepada Sahabat Ini Ya Ayyuh Alladhina Amanu Inna Min Azwajikum Wa Auladikum Adu Wallakum Fahdaruhum Hei Orang Orang Yang Beriman Sesungguhnya Istri Istri Kalian Anak Anak Kalian Terkadang Menjadi Musuh Kalian Fahdaruh Hati Hati Ya Sahabat Ini Tidak Jadi Hijrah Gara 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 Digandoli Anak Istrinya Jadi Musuh Baik Musuh Sesara Ideologi Atau Musuh Sesara Fisik Musuh Sesara Ideologi Boleh Jadi Mungkin Suaminya Mau Sedekah Ditahan Sama Istrinya Bang Janganlah Sedekah Beli Mobil Beli Ini Beli Itu Tak Jadi Dia Anaknya Kepengen Ini Kepengen Itu Tak Jadi Dia Terkadang Kebutuhan Keluarga Sudah Dicukupi Sebenarnya Bahkan Lebih Dari Kecukupannya Terkadang Istri Melarang Kita Untuk Menginfak Harta Kita Padahal Kita Yang Cari Terkadang Anak Anak Juga Demikian Itu Secara Ideologi Secara Fisik Ya Sudah Banyak Kita Lihat Youtube Ada Anak Membunuh Orang Tua Entah Apa Salah Orang Tua Kenapa Sambil Dibunuh Akhirnya Akhirnya Ketika Sahabat Ini Mau Marah Kepada Keluarganya Ini Maka Allah Subhanahu Atala Katakan Kalau Engkau Maafkan Anak Istrimu Kau Berlapang Dada Kuampunilah Kesalahan Mereka Allah Yang Maha Pengampun Lagi Maha Pengasih Akhirnya Dimaafkan Sudahlah Sudah Sudah Kadong Begitu Bahasa Kitanya Niat Karena Begini Fitnah Istri Dan Anak Anak Itu Terkadang Kita Mencintai Allah Dan Rasul Kita Orang Islam Pasti Kita Cinta Dengan Allah Cinta Dengan Rasul Tapi Terkadang Kecintaan Kita Kepada Allah Dan Kepada Rasul Ini Tidak Lebih Besar Dibandingkan Kecintaan Kita Kepada Istri Dan Anak Kita Itu Masalahnya Buktinya Saja Ada Orang Kepala Rumah Tanggal Anaknya Tertidur Di Waktu Subuh Mungkin Anak Itu Baru Safar Dari Mana Sudah Besar Anak Itu Kemudian Malamnya Ngobrol Sampai Kemudian Dia Baru Satu Jam Subuh Baru Tidur Bapaknya Ingin Bangunkan Anak Itu Apa Kata Istrinya Jangan Lapa Anak Itu Baru Datang Cape Baru Satu Jam Dia Tidur Biarkanlah Dia Tidur Akhirnya Kemudian Suaminya Solat Subuh Sendiri Anak Ngorok Sampai Terbit Matahari Kenapa Orang Tua Ini Membiarkan Anak Seperti Itu Karena Sayangnya Dia Kepada Istrinya Dan Sayangnya Kepada Anak Itu Di Dunia Di Akhirat Dia Tidak Sadar Anak Itu Yang Menyeret Dia Kenerah Masyural Muslimin Yang Dimuliakan Allah Terkadang Kita Bapak Bapak Ini Dibuat Durhaka Dengan Orang Tua Gara Gara Istri Banyak Laki Laki Yang Durhaka Dengan Orang Tua Gara Gara Istrinya Padahal Hak Kita Kepada Orang Tua Itu Porsinya Lebih Besar Dibandingkan Hak Kita Kepada Istri Kita Kalau Seandainya Ada Uang Satu Juta Kemudian Disitu Orang Satu Orang Tua Satu Isteri Kemana Uang Ini Saya Sedekahkan Kata Rasul Allah Berfirman Yasa'alunaka Mada Yunfiqun Kulma Angfaktu Min Khairin Falil Walidain Mereka Bertanya Tanya Kepadamu Ya Muhammad Kalau Saya Punya Uang Kemana Saya Sedekahkan Maka Katakan Ya Muhammad Kata Allah Sebaik Baik Sedekah Itu Berikan Kepada Orang Tua Tetapi Berapa Banyak Istri Yang Mempengaruhi Kita Akhirnya Kita Nurhaka Dengan Orang Tua Sampai Ada Seseorang Itu Curhat Dengan Saya Menangis Di Seorang Suami Karena Dia Lelah Bekerja Dia Harus Sembunyi Sembunyi Loh Itu Nyisipkan Uang Gajinya Karena Setiap Gajian Langsung Disambar Istrinya Jadi Sisihkan Sedikit Sedikit Hanya Untuk Mengirim Orang Tuanya Nangis Dia Kenapa Harus Izin Sama Istrinya Dia Yang Cari Kerja Tidak Boleh Seorang Suami Seperti Itu Dan Tidak Pun Layak Istri Seperti Itu Masa Kemudian Suami Suduraka Dengan Orang Tuanya Itulah Kadang-kadang Fitnah Istri Seperti Itu Kan Atau Lebih Daripada Itu Dibuatnya Kita Ini Memutus Silaturahim Dengan Kerabat Setiap Mau Ngirim Mau Ngasih Bantuan Istri Pula Tak Boleh Akhirnya Terputuslah Silaturahim Terkadang Juga Bisa Bertengkar Dengan Tetangga Gara-gara Istri Dan Anak-anak Kan Padahal Yang salah Anak Kita Sebenarnya Kalau Kita Mau Meneliti Kasusnya Yang salah Itu Anak Tapi Kita Kadang Orang Tua Terpengaruh Dengan Sayangnya Kepada Anak Dilabrak Tetangga Anaknya Sudah Akur Salaman Dengan Sesama Anaknya Kita Pula Tujuh Turunan Dendam Tak Habis Habis Fitnah Masyur Muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Fitnah Keluarga Kemudian Yang Tak Kalah Parahnya Lagi Ada Namanya Fitnatun Nisa Ini Yang Keempat Fitnah Perempuan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersab Dalam Hadis Muslim Dan Juga Dikeluarkan Imam Bukhari Ma Tarab Tu Ba'di Fitnatan Adarru Alar Rijali Minan Nisa Tidak Ada Yang Aku Tinggalkan Setelah Fitnah Yang Lebih Besar Dipandingkan Fitnah Wanita Kita Lihat Adam Dicipta Dari Apa Dari Tanah Kalau Hawa Dicipta Dari Siapa Dari Tulang Rusuk Adam Ahli Tafsir Mengatakan Saat Adam Tertidul Diambil Tulang Rusuk Yang Paling Bengkok Yang Paling Atas Yang Dekat Dengan Jantung Diambil Diambil Diciptakan Diciptakan Hawa Kenapa Saat Tidur Adam Diambil Tulang Rusuk Supaya Adam Tidak Benci Dengan Ister Makanya Saat Tertidur Diambil Dan Tidak Terasa Pas Bangun Nampak Pula Hawa Sudah Di Depan Dia Artinya Tabiat Laki-laki Karena Terbuat Dari Tanah Makanya Dia Bergelut Dengan Tanah Antum Yang Bangun Rumah Bangun Ini Bangun Itu Untuk Istri Dari Tanah Rumah Antum Dari Tanah Dari Pasir Dari Apa Apa Semua Dari Tanah Karena Kita Laki Kita Cipta Dari Tanah Makanya Kita Bangun Rumah Karena Istri Tercipta Dari Tulang Rusuk Yang Dekat Dengan Jantung Makanya Fungsi Istri Itu Menenangkan Itu Kalau Yang Berakal Dapat Pula Istri Yang Tak Berakal Habis Lantung Karena Dia Dekat Jantung Diciptakan Dari Tulang Rusuk Yang Paling Bengkau Makanya Dia Dekat Jantung Untuk Memberikan Motivasi Kepada Suaminya Tapi Ternyata Banyak Pula Kemudian Wanita Wanita Itu Yang Tidak Bersyukur Dengan Suaminya Ini Masih Mencakup Fitnah Wanita Tapi Masih Istrinya Masih Istri Kita Maksudnya Begini Istri Itu Diciptakan Untuk Kita Itu Dalam Rangka Perhiasan Jadi Wanita Itu Sebenarnya Perhiasan Bagi Laki Laki Makanya Makanya Ketika Nabi S. Mengatakan Sebaik Baik Perhiasan Itu Adalah Istri Yang Saleha Karena Wanita Itu Perhiasan Bagi Laki 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 Lebih Suka Memandang Perempuan Dibandingkan Barang Antik Lainnya Ya kan Antum Lebih Suka Memandang Perempuan Dibandingkan Celana Bagus Tas Bagus Walaupun Bermerek Itu Tidak Tertarik Coba Dipajangkan Satu Perempuan Yang Cantik Tidak Berkendip Kalau Sama Celana Berkendip Kedip Karena Memang Wanita Diciptakan Jadi Perhiasan Bagi Laki Laki Makanya Kenapa Kenikmatan Laki Laki Itu Lebih Banyak Dikasih Perempuan Di Sorga Karena Memang Difitrahkan Laki Laki Itu Hanya Suka Perempuan Kalau Yang Lain Bosan Kalau Perempuan Berbeda Dengan Perempuan Perempuan Itu Bukan Satu Satunya Kenikmatan Laki Laki Dia Dia Juga Difitrahkan Cinta Dengan Kita Tapi Kecinta An Bercabang Ia Cinta Dengan Suami Ia Cinta Dengan Perhiasan Ia Cinta Dengan Baju Dengan Pakaian Dengan Macam Macam Makanya Kenikmatan Di Sorga Pun Bercabang Cabang Dia Dia Tidak Dikasih Karena Di Dunia Saja Perempuan Itu Dia Tidak Begitu Suka Dengan Laki Laki Dia Suka Kadang Tapi Ada Yang Lain Yang Disuci Yang Disukai Dia Makanya Lihat Perempuan Itu Kalau Antum Kasih Hadiyah Baju Seneng Luar Biasa Kalau Antum Dikasih Hadiyah Sama Istri Kawas Biasa Biasa Saja Kan Nggak Ada Supres Sama Sekali Karena Hari Hari Juga Kita Pakai Kaos Kadang Seminggu Sekali Baru Ganti Kalau Perempuan Kan Dikit Dikit Ganti Dikit Dikit Ganti Ada Pakaian Dapur Beda Dengan Pakaian Keluar Beda Dengan Pakaian Karisan Dengan Pakaian Kepasa Dan Begitu Laki Laki Mana Peduli Mau Keundangan Yaitu Mau Sholat Yaitu Mau Tidur Yaitu Gitu Nggak Peduli Dia Masyurah Muslimin Yang dimuliakan Masalahnya Di mana Letak Fitnah Perempuan Yang dimaksud Dalam Hadis Maksudnya Disini Bukan Istri Kita Tapi Perempuan Yang Tidak Ada Kait Mengait Dengan Kita Karena Begini Ada Satu Kisah Ini Sering Saya Ceritakan Tapi Disini Belum Abu Abdillah Al-Lagawi Rahimahullah Seorang Ulam Salam Abu Abdillah Al-Lagawi Rahimahullah Bercerita Di Zamannya Ada Anak Muda Anak Muda Ini Rajin Salat Tidak Lepas Baca Quran Hadir Terus Di Majlis Ta'alim Pokoknya Anak Muda Salih Dia Berjalan Melewati Satu Gereja Rupanya Di Dalam Gereja Itu Ada Seorang Wanita Biarawati Yang Sangat Cantik Sekali Entah Kenapa Pandangannya Tertuju Kepada Wanita Itu Begitulah Bapak Bapak Tak Sabar Kalau Melihat Yang Bening Langsung Dituju Matanya Kesitu Akhirnya Kemudian Setiap Hari Lewat Gereja Itu Setiap Itu Pula Dia Menata Wanita Itu Setan Masuk Panah Cinta Masuk Ke Yang Perempuan Dan Masuk Pula Ke Yang Laki Laki Akhirnya Mulai Saling Mengirim Surat Karena Tidak Berani Dia Mendekat Gereja Surat Dibalas Surat Perjanjian Dibalas Janji Ketemu Dibalas Ketemu Akhirnya Ngobrol Jatuh Cinta Kemudian Kepengen Menikah Cintanya Kuat Luar Biasa Masalahnya Yang Yang Satu Muslim Yang Satu Nasrani Biar Rawati Lagi Tidak Bisa Menikah Kecuali Dia Keluar Dari Petugas Gereja Sakitlah Anak Muda Ini Karena Terus Terpikir Dengan Wanita Itu Sampai Akhirnya Sakitnya Memarah Tidak Mau Makan Tidak Mau Minum Kurus Akhirnya Sampai Ke Sakaratul Maut Mati Gara Gara Cinta Sebelum Dia mati Ini Abu Abdillah Al-Laghawi Menceritakan Kisah Ini Dia Datang Dia Mengatakan Aku Menziarahi Laki Laki Itu Kemudian Aku Ajak Dia Berdakwah Menuju Kepada Allah Mengingatkan Rahmat Allah Untuk Bertobat Kepada Allah Tapi Di Luar Pemikiran Abu Abdillah Al-Laghawi Rupanya Laki Laki Ini Mengatakan Ya Imam Kamu Tahu Kasusku Dengan Wanita Itu Aku Cinta Berat Dengan Wanita Itu Dan Aku Tidak Mungkin Dipisahkan Dengan Wanita Itu Kalau Allah Subhanahu Atala Haramkan Aku Tidak Berjumpa Di Dunia Maka Jangan Pula Allah Haramkan Aku Berjumpa Di Akhirat Katanya Kata Imam Abu Abdillah Lalu Bagaimana Caranya Aku Tidak Aku Berjumpa Di Akhirat Di Luar Pemikiran Abu Abdillah Tiba Tiba Dia Mengatakan Kafartu Bidini Wa Amant Bidini Ya Imam Saksikan Sebelum Wafatku Aku Kufur Dengan Agamaku Dan Aku Beriman Dengan Agama Wanita Itu Katanya Dikiranya Dengan Cara Seperti Tidak Berjumpa Di Akhirat Masalah Ini Oleh Imam Abu Abdillah Lagu Disembunyikan Tidak Mau Diceritakan Sama Orang Sampai Setahun Berlalu Rupanya Nasib Wanita Itu Sama Pula Dengan Nasib Laki Laki Ini Dia Kepikiran Laki Laki Itu Akhirnya Kemudian Kurus Kering Tidak Makan Tidak Minum Sakit Sampai Pun Hampir Mencoba Ziarah Kepada Wanita Itu Yang Masih Nasrani Karena Sakit Parah Memikirkan Bujang Tadi Kemudian Kata Imam Abu Abdillah Ada Apa Dengan Kamu Kenapa Seperti Ini Kata Wanita Ini Engkau Sudah Tau Kasus Dengan Anak Muda Murid Aku Cinta Dengan Dia Jangan Allah Subhanahu Atala Pisah Aku Di Akhirat Sudahlah Allah Pisah Aku Di Dunia Jangan Pula Allah Pisah Aku Di Akhirat Kata Imam Al-Lagawi Lalu Bagaimana Caranya Aku Beriman Dengan Agama Dia Dan Aku Kufur Dengan Agam Aku Subhanallah Terbalik Balik Lihat Dia Sudah Allah Pisah Di Dunia Allah Pisah Pula Di Akhirat Tidak Ketemu Di Dunia Sudah Dipisahkan Di Akhirat Dipisahkan Kenapa Yang Satu Mumin Yang Satu Kafir Begitulah Takdir Istidrat Syaitan Namanya Hati Hati Makanya Dulu Saya Punya Tetangga Kan Cerita Disini Saya Masih Tinggal Di Batam Center Kasusnya Kurang Lebih Dengan Kasusnya Yang Diceritakan Abu Abdillah Allah Tetangga Depan Depanan Rumah Dia Seorang Wanita Muslim Menikah Dengan Laki Nasrani Karena Kaya Akhirnya Dia Masuk Nasrani Wanita Sampai Punya Anak Banyak Walaupun Nasihati Sama Istri Juga Tak Dengar Juga Kaudar Allah Pula Suaminya Ini Ada Hubungan Dengan Perempuan Yang Ketiga Dan Yang Ketiga Ini Wanita Muslimah Ketauan Cek Cok Cerai Akhirnya Si Laki Laki Ini Menikah Dengan Wanita Muslimah Tapi Syaratnya Dia Harus Mu'alaf Pertama Dia Memurtadkan Orang Sekarang Dia Menikah Dengan Wanita Muslimah Dia Pula Yang Murta Dari Agamanya Masuk Dalam Islam Inilah Dunia Dalam Berita Masyuran Muslimin Yang Dimuliakan Allah Begitulah Hidayah Makanya Fitnah Perempuan Sampai Kepada Terap Kufur Sampai Seorang Ulam Bercerita Dulu Ada Seorang Hafidhul Quran Betul Betul Menghafal Quran Hafal Quran Di Kepalanya Ketika Dia Ikut Jihad Perang Melawan Tentara Orang Orang Nasrani Dalam Islam Diterima 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 akhirnya entah kenapa kemudian masuk pula kesukaan laki-laki ini kepada wanita nasri padahal musuh perangnya itu sampai dia tebayang-bayang satu malam tak bisa tidur kemudian dia mengintai-ngintai dimanalah tenda wanita itu padahal musuhnya syaitan masuk betul pada hatinya sampai dia datang kepada komandannya yang nasrani itu ditunjukkan dimana wanita itu tapi kata komandannya enggak tak bisa kau ini seorang muslim kau musuhku katanya kata laki-laki anak muda ini gimana caranya agar aku bisa ketemu dan kenalan dengan wanita itu gampang murtad dari agamamu jadilah kau nasrani kau jodohkan kau dengan dia katanya betul akhirnya dia murtad hafal Quran murtad jadi nasrani gara-gara anak perempuan kemudian menikah setelah beberapa tahun berjumpalah dengan kawan-kawan yang muslimnya dan ditanya anak muda ini ya fulan aina quranu aina salatu aina ibadatu dimana quranmu dimana solatmu dimana ibadahmu katanya dia mengatakan demi Allah sudah hilang di kepala ku kecuali hanya satu ayat cuman satu ayat 37 silang kecuali satu ayat kata seorang muslim ha hat hat aina ayat kalau begitu bacakan ayat yang tinggal tersisa satu ayat itu katanya kemudian dia mengatakan ma ya waddul ladhina kafaru nanti pada hari kiamat orang-orang kafir itu ya waddu berkeinginan kalau mereka menjadi seorang muslim itu pula yang diingat ayatnya itu kan nyendir dia bodoh bahasanya kan itu nanti pada hari kiamat orang-orang kafir itu kepengen mereka jadi islam kok kamu pula jadi nasrani itu maksudnya itu pula yang dihafalnya itu makanya dahulu ada seorang alimin ulama ahli sunnah namanya Imran ibn hitan ini seorang ulama tabi'in yang menceritakan Muhammad ibn sirin seorang alimin ulama tabi'in Imran ibn hitan ini seorang pakar hadis pakar tafsir pakar syair dan macam-macam ilmu sampai dijuluki ulama hadis di zaman itu tertarik dengan seorang wanita wanita ini anak daripada pamannya sepupuan dengan dia cantik jelita masalahnya satu keluarga pamannya khawarij semuanya masakitanya teroris semuanya dinasehatilah oleh kawan-kawan ya Imran jangan menikah dengan dia nanti kau keseret dengan khawarij katanya kata Imran bintang tidak tidak mungkin aku sudah kokoh dengan akidah di sunnah tidak mungkin aku masuk khawarij dinasehat tidak bisa nikah pula dia betul-betul melamar wanita anak pamannya subhanallah dengan seiringnya waktu tahun berlalu rupanya dia terpengaruh dengan khawarij jadilah tokoh khawarij dia jangan sangka kita ini sudah punya iman punya Islam dekat-dekat dengan subhat tujangan nabi saja mengkhawatirkan Umar dengan agamanya saat memegang lembaran Taurat apa kata Rasul ya Umar amutahawikun antayabnal khottab he Umar kau sudah bingung ya dengan agamamu ngapain kau buat lembaran-lembaran Taurat itu buang kata Rasulullah amutahawikun antayabnal khottab laqad taraktukum ala al-bayza lailu hakanah hari halaya ziku anha ilahali kata rasul akulah tinggalkan Islam ini terang-benerang malamnya seperti siangnya yang tidak berpaling kecuali hancur kau pula buat lembaran Taurat buang wahai Umar dibuang sama Umar sekelas Umar dikhawatirkan agamanya sama nabi siapa yang bisa membandingi Umar bin khottab dengan kita yang kalau dia satu jalan dengan setan-setannya yang kabur yang kata Nabi SAW kebenaran berjalan di lisan dan hatinya yang dikatakan Nabi SAW setiap umat itu ada mulham dan mulhamnya umat ilah Umar bin khottab setiap pendapatnya turun wahyu tapi masih dikhawatirkan agamanya sama nabi kan jangan macam-macam dengan syubhat dan syahwat itu ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah SAW ini fitnah yang keempat fitnah al-lisah fitnah yang kelima fitnah fitnatul at-tugyan wa-zulmi fitnah banyaknya kezaliman banyaknya keangkara murkaan yang timbul dari kebijakan pemerintah yang zalim kita di kita bisa rasakan bagaimana ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakiat ini naik, itu naik, ini naik, itu naik, semua rakyat menjerit itu fitnah bagian daripada fitnah tetapi walaupun demikian kata nabi SAW isbiru sabar sabar kata Rasul selama para pemimpin itu masih solat masih menampakkan Islamnya sabar kecuali mereka sudah kufurun bawahan kalau dia sudah kufur dan ada bukti kekufurannya boleh kita berontan tapi kalau dia masih nampak solat pakaiannya juga masih Islam masih pakai peci masih nampak solat di masjid kita sabar kita doakan mudah-mudahan semakin baik semakin baik semakin baik karena ini fitnah masalahnya karena dampaknya kebijakan-kebijakan itu ke ekonomi ekonomi dampaknya kepada kefakiran kefakiran dampaknya kekufuran kejahatan lihat salah satu dampak kenapa orang jadi teroris salah satunya faktor ekonomi orang berpindah agama salah satunya faktor ekonomi orang bisa jahat jadi merampok membunuh gara-gara ekonomi fitnah makanya kita bersabar bersabar kepada Allah Azza Wajil terus bersabar minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya diperbaiki semuanya karena mencaci itu tidak solusi masalahnya ini juga fitnah dan itu akan muncul dan akan terus muncul kemudian yang berenam fitnatu tafaruq wal ikhtilaf waktahazzub banyaknya perselisihan antar sesama kita saja berselisi padahal bahaya dulu Imam Bukhari meriwayatkan begini jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru saja turun wahyu diberitahu tentang tanggal Laylatul Qadar jadi turun wahyu memberitahu tanggal dan malam Laylatul Qadar itu makanya turun wahyu tanggal 27 atau tanggal 29 gitu ya Rasul sudah ada tuh di otaknya itu karena turun wahyu diberitahu itu tanggalnya senanglah Rasul itu kepengen memberitahu sahabat tentang malam apa Laylatul Qadar dan tanggal berapa gitu akhirnya keluar rumah ingin kasih tahu maksudnya saking senangnya Rasulullah di tengah jalan ada dua sahabat bertengkar melengking-lengking suaranya saling mengotot keduanya akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sibuklah melerai dua orang ini sampai dilupakan tanggal dan malam Laylatul Qadar itu karena sibuk ini sehingga ketika sudah selesai ini melerai keduanya lupa dia tanggal berapa tadi dilupakan sama Allah dari sini menunjukkan ikhwatufidin bahwa perselisian itu sebab diangkatnya kebaikan dan keberkahan sebab perselisian ini coba kalau seandainya kasusnya seperti kasusnya Imam Syafi'i dan muridnya Yunus Ibn Abdil Ala As-Sadafi rahimahullah ta'ala jadi Yunus Ibn Abdil Ala As-Sadafi ini muridnya Imam Syafi'i suatu ketika berdebat dengan gurunya entah masalah apa perdebatannya sampai meninggi suaranya akhirnya dia angkat kaki dari majlisnya Imam Syafi'i kemudian pulang dan tidak pernah muncul lagi di majlis itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala akhirnya mencoba mendatangi muridnya Yunus Ibn sudah habis-habisan pendapat karena menutup hati supaya terus bersama itu lebih utama dibandingkan mempertahankan pendapat bukankah persamaan kita lebih banyak dibandingkan perbedaan wah Yunus janganlah kau hancurkan itu jembatan itu yang kau sudah bangun sendiri dan kau lewati boleh jadi suatu hari kau ingin lewat jembatan itu sementara sudah hilang pula jembatan artinya kalau benci janganlah benci mati nanti kau juga akan datang lagi kepada aku gitu maksudnya ya Yunus wah Yunus katanya kau boleh benci dengan kesalahan tapi jangan pula benci orangnya ya Yunus silahkan kau kritik ucapan tapi hormat yang mengucapkannya karena tujuan kita itu mengobati penyakit bukan membunuh orang yang terkena penyakit maksudnya Imam Syafi'in mengajarkan kepada kita selama perselisian itu bukan perselisian-perselisian yang boleh jadi mungkin kita keluar dari Islam sesat akidah kita ini masih masalah furuk sesama kita terkadang luar biasa jangankan lagi sesama murid-murid seustad-ustadnya pun dijauhi kadang-kadang ada orang seperti itu tak apa masalahnya dan itu terkadang dimunculkan karena panatik panatik buta kepada tokohnya kemudian tidak mau tokoh yang lainnya dan itu bahaya dan ini adalah fitnah ikhtilaf ini ini sangat bahaya sekali karena akan melemahkan kaum muslimin dan akan bercerai-beraih tidak ada lagi kekuatan kemudian yang nomor tujuh fitnah munculnya para doa yang menyesatkan manusia kata Rasulullah s.a.w inna ma'akhwafa ma'akhafu alikum al-munafiku alimul lisan sesuatu yang paling aku khawatirkan kata Rasul sesuatu yang paling aku takutkan kata Rasul munculnya para munafik yang lihai yang lihai cara berbicara pandai berdiplomasi ngomongnya luar biasa tapi isinya kesesatan semuanya makanya kita kadang-kadang lihat youtube kan banyak kali jadi ustad-ustad adakan itu macam-macam itu seruannya sampai saya pernah ceritakan kan ada seorang da'i di Malaysia itu sampai mengklaim dia bisa menyelamatkan murid-muridnya dari neraka kan masuklah ke jamaah saya kalau kalian masuk neraka akan ku lempar serbanku tinggal tangkap ku masukkan ku ke sorga enak kali masuk sorga ada jaminan pula masuk jamaah dia ini multi level market tinggal tu ajaran Islam mau cari-cari banyak orang bukan begitu bukan semudah orang itu naik sorga naik sorga itu darajat naik susah kalau nerakanya darakat tinggal jegur saja tidak perlu belajar masuk neraka itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi beli saja bina muhammar minuma masuk neraka maasyurah muslimin yang dimuliakan Allah kemudian juga karena waktu juga yang kedelapan fitnatul qatli fitnah pembunuhan yang disebut dengan al-haraj orang mudah membunuh zaman sekarang orang mudah membunuh kata Nabi SAW orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh orang yang dibunuh pula bingung kenapa pula bisa dibunuh tidak jelas alasannya main bunuh-bunuhan begitu saja gara-gara waris ya kan gara-gara masalah hutang piutang bunuh-bunuhan gara-gara soal dendam bunuh-bunuhan macam-macam cemburu suami istri cerai dibunuh pula istrinya begitu seterusnya kemudian yang nomor sembilan ini yang paling bahaya fitnatul din fitnah agama makanya kenapa Nabi SAW berdoa kepada Allah Allahumma lataj'al musibatana fidin ya Allah jangan jadikan musibah itu terkena kepada agama silahkan kau uji anakku istriku hartaku usahaku silahkan tapi jangan diuji agama karena kalau sudah yang diuji agama ini bahaya orang bisa kufur bisa syirif bisa macam-macam tidak akan bahagia dunia akhirat makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah Allahumma lataj'al musibatana fidin ya Allah jangan kau jadikan musibahmu menimpa agama dan yang terakhir tentu fitnah yang merangkum semua fitnah apa itu? fitnatul dajjal ini merangkum semua fitnah makanya surah Al-Kahfi itu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Dhul Qornayn bicara soal kekuasaan kalau bicara tentang kisah ashabul jannatain tentang harta dua kebun yang kufur kemudian yang ketiga kisah tentang Nabi Khidir dan Musa kisah tentang ilmu kemudian kisah ashabul kahfi kisah soal agama karena fitnah itu bisa saja dari agama bisa saja dari dunia bisa saja dari kekuasaan bisa saja dari pemikiran dan itu ada pada dajjal makanya kenapa kita disuruh membaca surah Al-Kahfi karena terangkum 4 fitnah ini ada pada dajjal Wallahu'ala Nabi Sohab ini yang bisa sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya subhanahu wa bihamdika insyaAllah ilah ilah astagfirullah wa atubilai selamat menikmati